Nah, ibu fokus saja di kua Ibu jangan berhenti masak kua asam Urus orang cor bakton Biasanya bakalai panitia karena yang urus kua asam Dia pilih urus orang cor bakton Lebih kuat sedikit, celum Tema kita bilang Dua, tiga Untuk batu karim yang teguh ini kita akan bicara dalam dua hak Yang pertama kita akan bicara tentang iman Sama-sama, apa? Yang kedua kita akan bicara tentang soal teknis Apa? Baik, kita mulai yang pertama Tadi apa yang pertama? Afal sama-sama Iman ialah Dasar dari Segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Ulang, lebih kuat, satu, dua, tiga Iman ialah Dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Maksudnya begini Jemaat Disini tidak ada jemaat Oh, jemaat Jemaat Ada beberapa kata kunci Yang pertama itu dasar Apa? Dasar Tentang dasar Teori dari pembacaan tadi ringan saja Yaitu Dasar itu fondasi Dasar itu apa? Fondasi Teorinya gampang Tentang fondasi Tentang fondasi Tentang fondasi Teorinya ringan Yaitu Dasar kuat Bangunan kuat Dasar miring Bangunan? Fondasi kuat Bangunan kuat Fondasi miring Bangunan? Dasar Dasar dari apa? Dari yang kita harapkan Harapkan itu apa? Cita-cita Idealisme masa depan Visi Saudara mau jadi gubernur NTT Tahun 2080 Silahkan Itu visi Itu cita-cita Tidak ada soal Saudara mau jadi manusia terkaya di Indonesia Silahkan Yang ibu-ibu Yang nona-nona Mau jadi wanita tercantik Se 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 roh adue Silahkan Silahkan Yang membedakan kita adalah Jemaat Jemaat Yang membedakan kita adalah Kita mendirikannya di atas dasar apa? Yang membedakan Kenapa? Karena orang tidak beriman pun Kepingin jadi gubernur NTT Tahun 2000 Inaduraya Yang tidak beriman pun Kepingin menjadi orang terkaya di Indonesia Dan yang tidak beriman pun Kepingin menjadi wanita tercantik Tercantik Se Wemantar Tentangkan dulu Yang membedakan kita itu adalah Kita membangun dia di atas dasar apa? Dan karena itu kita berita Tentang batu Karena nanti teknisnya sebentar Yang kedua Bukti Dari yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Yang dilihat atau tidak lihat? Tidak lihat Bagaimana menjelaskannya? Penjelasannya begini Arsitek Tahu arsitek? Di sini ada arsitek? Dia pun nama siapa? Ada arsitek atau tidak? Dia pun nama siapa? Bisa minta tolong bantu pendidikan Arsitek itu Ketika dia ingin membangun Dia menggambar sebuah bangunan Dia taruh dulu dalam Dia punya isi kepala Berapa lantai? Kamar ada berapa? Tangga ada di mana? Pintu di mana? Jendela ada di mana? Itu semua dia taruh di dalam kepala Kelihatan atau tidak kelihatan? Orang lain bisa tidak melihat? Dari yang tidak kelihatan Itu dia gambarkan Itu di atas satu kertas Mulai kelihatan atau tidak? Dari kertas itulah Kemudian orang membangun Sebuah bangunan Setelah bangunan itu Bagus didirikan Sudah mantap Kan banyak orang Pilih foto-foto Entity boleh Hebat itu di situ Semua yang baru Pasti orang foto di situ Jalan baru pasti Rumah baru pasti Nona baru pasti Nanti orang datang Mulai ada yang beginilah Ada yang begini Ada yang Oke Sama tanya sekarang Jemaat Yang foto-foto di depan gedung baru Yang dibangun Dia tahu titik-titik terkuat Dari itu bangunan Dia tahu? Dia tahu? Yang ada foto-foto begini Ada tahu? Lalu siapa yang paling tahu? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan tukang yang membangun Hanya itu dua orang yang paling tahu? Dan kita mencatat dengan baik Kamu adalah gambar Dia yang menggambarkan Dia yang paling tahu Di mana titik-titik terkuat Dari saudara Yang kemudian saudara bilang Yang saya ini Batu karang Nah saudara-saudara Yang menarik dari situ itu adalah Pada soal-soal teknis Jadi yang kedua yang kita mau bicara Supaya kita bisa ukur Kita ini memang batu karang atau tidak? Batu karang atau tidak? Orang tanya apa? Batu di sana banyak-banyak Bisa gambarkan dia pun banyak Dan lalu banyak Sampai safaru Pindah di botong pengkapal Dia pun nama? Oh di sini ada kepala batu Laki-laki atau perempuan? Dia ada ikut di mana? Pakai baju warna? Gak usah mulai batu-batu Jadi yang dimaksud dengan batu karang Yang teguh itu bukan kepala Kalau ikan kepala batu boleh Atau ikan Cukup di situ Ya Baik Jangan Mari kita ukur baik-baik Apakah kita memang batu karang yang teguh? Ketidak Dari iman Karena iman itu Saudara Kalau kita bicara bahwa sebentar Nanti batu karang itu kuat atau tidak Iman itu Ada dua hal yang penting Yang pertama Adalah Bagaimana Berespon Sama-sama Bagaimana apa? Berespon Iman itu Tuhan kasih Tapi apakah kita berespon terhadap punya atau tidak? Kita mau respon atau tidak terhadap iman yang Tuhan kasih Yang kedua Tentang iman yang kita bilang begini Iman tumbuh dari apa? Dari apa? Pendengaran akan apa? Akan? Di sini biasa dengar firman Tuhan? Betul Yakin? Kira-kira begitu Jadi cara kita berespon Cara kita mendengar Jaman Kalau tentang dengar itu Secara etik ada empat hal Ada berapa hal? Benar atau salah? Satu, dua, tiga Jadi dengar sesuatu itu Pastikan ini benar atau Salah Itu secara etis begitu Karena kadang-kadang kita tidak tahu benar atau salah Langsung Terus Terus Disini ada yang biasa omong orang Ibu-ibu atau bapak-bapak Dia ada yang luka atau kurusnya di Dia punya video satu beredar luas ketika dia bilang begini Orang yang biasa omong orang itu Itu dia biasa memulai dengan dua kalimat yang mantap Pertama dia akan bilang begini Bukan kita mau omong orang lah Bukan kita mau omong Padahal Disini ada yang begitu Ibu-ibu atau bapak-bapak Dia fam apa? Itu yang jadi masalah Baik Jadi Kalau dengar sesuatu pastikan dulu Benar atau Yang kedua secara etis Sudah tahu dia benar atau salah Harus tambahkan Penting atau Tidak penting Karena semua yang benar itu belum tentu penting juga Bagi kita Bagi gereja Bagi keluarga Belum tentu penting Pertama tadi apa? Benar atau? Kedua apa? Oke Yang ketiga Caranya Benar atau salah? Cara Caranya benar atau salah? Contoh Waktu kita ibadah begini ada anjing Jalan-jalan disini Disini Terus kita semua kan tidak setuju top? Dia pun cara sekarang Cara yang kita pakai itu Benar atau salah? Jangan sampai tanggal situ Ada yang bilang Kus! Oh! Siapa panjang? Tidak akan jadi penting Tuhan Nah itu Itu dia pun cara Kadang-kadang Sedara Maksud kita dalam Dalam itu benar Caranya yang Salah Kenapa banyak orang Tukang bakalai di gereja Maksud benar Salah-salah Amin Dikamai ibadah Ada apa? Ada apa? Caranya benar atau salah? Itu penting Itu secara itu Baru yang keempat Eh ulang-ulang yang pertama tadi apa? Kedua Yang ketiga Keempat Menguntungkan siapa? Sama-sama Menguntungkan diri sendiri Atau persekutuan Itu penting diukur Sebab kadang-kadang Kita batas sibut Untuk kepentingan diri sendiri Nah itu Kira-kira secara etis Kalau iman kita berespon Kira-kira begini Nah Sekarang Teknisnya Saya akan bicara Enam hal Berapa hal? Supaya kita cek Nanti ketika hujan Turun Banjir datang Itu rumah tetap berdiri Atau tidak? Satu Satu Tujuan Tuhan Sama-sama Satu, dua, tiga Iman yang tadi kita dengarkan itu Iman yang Tuhan sudah berikan bagi kita Setiap orang yang Tuhan panggil Kemudian dia harus bertanya terus Dalam perjalanannya Ini tujuan Tuhan atau tidak? Pendeta Tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda Kerajaan Allah Di tengah-tengah dunia ini Tujuan Tuhan apa? Satu, dua, tiga Mendatangkan tanda-tanda Kerajaan Allah Di mana? Jemaat 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 Surga lebih baik Atau dunia lebih baik? Yakin? Yakin surga lebih baik dari dunia? Yakin saja atau yakin sekali? Jemaat Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Hei, kenapa gue yakin tapi sudah mau pergi? Hei, ada yang Ibu, kenapa tidak mau Aduh, anak doang masih kecil Belum dipumpah pemodel begitu lain Jemaat Jemaat Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia Oleh karena Belum waktu Tuhan Oleh karena apa? Tapi tanda-tanda Kerajaan itu Sudah harus ada di sini Di tempat di mana kita tinggal Di rumah di mana kita bersama-sama keluarga Di dalam jemaat di mana kita bersukutu Di tempat di mana kita bekerja Karena kita belum pergi ke sana Makanya Tuhan ajar berdoa bilang begini Datanglah kerajaanmu Eh, jadilah kehendakmu di Seperti di Bicara kerajaan itu Bicara tentang Pemerintah Pemerintahan alat Kalau berkuasa di bumi Pasti ada K-A-S-I Dibaca Kasi Ada sekolah minggu K-A-S-I-H Kuat K-A-S-I-H Apa? Kasih-kasih-kasih Apa? Kasih-kasih-kasih Kasih itu apa? Kasih itu sama Tidak 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 Suka Marah-marah Sayang Sayang K-A-S-I-H 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 Kasih itu apa tadi bilang? Sab Jemaat Sabar itu ada dua Ada berapa? Dua Satu Sabar terhadap situasi Satu, dua, tiga Sabar terhadap situasi Ada sebuah persoalan Ada sebuah situasi Yang kita kepingin Cepat-cepat selesai Tapi Firman bilang Sab Ada yang dengar pendeta khutbah Dia mau kepingin Supaya cepat Amin Tapi Firman bilang Sab Karena di gereja Ada yang pemalas Dengar berkhutbah Ada yang pemalas Ikut doa Doa pelik Langsung pelampalan Dia bagi Betul Di kemah ibadah ada Dia majelis Satu jemaat Ada situasi yang buat kita Kepingin mau selesai Tapi Firman bilang Apa? Sab Yang kedua Sabar terhadap C-C-O Sabar terhadap Ada orang ini Yang dia punya hidup Terlalu menjengke Tapi Firman bilang Apa? Disini ada Suami yang menjengkelkan Firman bilang Apa? Disini ada Istri yang menjengkelkan Firman bilang Apa? Disini ada Teman yang menjengkelkan Sabar terhadap Berharis Firman bilang Apa? Disini ada Disini ada yang duduk Sebelah kiri kanan Yang menjengkelkan Ada Firman bilang Apa? Oke sama-sama Sabar Sabar Itu baru bisa bilang Batu karang Tidak sabar Tapi bilang batu karang Itu kepala Sabar Jemaat Dalam sabar Menanti yang Tuhan Maksudkan Tadi itu ada Pro Proses Ada apa? Jemaat Masak super mie Cepat kok lama? Di UMKM Ada mie Ada Masak cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Lama kok cepat? Teorinya cepat Tapi Kalau kita tidak segera Amir keputusan Dia bisa lama Kalau Beta bilang Beta punya istri Mak Beta mau makan super mie Ibu pibilangkan Dua-tiga menit Dia datang tanya Mie gorengko Mie kuah Terus Beta bilang Mie kuah Ina Mie kuah Bepibilangkan Dua-tiga menit Dia datang tanya Kuah banyak Kuah sedikit Kita bilang Kuah banyak Kuah banyak Ibu pibilangkan Dua-tiga menit Dia datang tanya Pakai sayur Kok tidak? Mama taruh saja Taruh Bepibilangkan Dua-tiga menit Dia datang tanya Pakai telur kok Lama-lama kita tidak makan Kita hanya bertanya Bertanya Sahabat Bertanya Bertanya Pro Prosesnya cepat Jangan dibikin Proses lama Jangan cepat Jangan dibikin Jangan dibikin Jangan Di kemah ibadah Ada ketika sasi Berapa lama? Tapi ada yang Mau dua kali pertemuan Langsung jadi Ada di luar Di sini ada Yang kamu pendeta Om Esadiki Tersinggung mau keluar Itu ada Dia ada di sini Tunjuk Tunjuk Matukarang Berbun Berdiri di situ Amin kok Orang lampu anak Boleh ikut katekesasi Sampai satu tahun Dia datang ke Setiap pendeta Nanti Oktober ini Ada tabis kok Kenapa? Woi Betapa ada sekolah dokter Di Bandung itu Itu anak tau pinter Woi Woi Itu Dosen Dia setahun semua Kenapa? Dia datang langsung tabis Saya langsung tabis Nanti pendeta Om Esadiki Eh Kalau gampang Balikin papa nama Gampang Di sini ada Sampai bumbap Eh Jangan Jangan Ada satu binatang Dia pun nama Ayam Oh sekarang juga Itu Ayam itu Kita dulu hanya Bedakan dia Atas ayam Jantan Dan ayam Tapi Tiba-tiba Muncul Ayam Potong Akhirnya Itu Ayam Yang hanya Ayam Menjadi Ayam Kampung Karena sudah ada Ayam Akhirnya bikin kita pusing Apakah ini ayam kampung Yang dipotong Atau ayam potong Yang di kampung Jemaat Ada yang piara Ayam kampung Di rumah Ada yang dua ekor Ada yang lebih dari lima ekor Bisa kasih pendeta satu Ayam potong itu Jemaat Ayam kampung itu Potong piara lama juga Dia masih kecil Tapi di pendaging Enak kok tidak Kalau betina bertelur Kok tidak Kalau dijual Mahal kok tidak Nah kalian Ayam mengerti proses Beda dengan Ayam potong Waktu kita baru Pilihan ayam potong Itu barang Satu bulan Itu di pematas Besar apa gini Itu kalau liat Pakai kaca pembes Kalau liat langsung Jadi bagi usaha Tapi ini ayam Mama dong Pula dari pasar Ikat salah di motor Dia buka kaki patah Anak-anak dong Gas motor di samping kandang Besar kita ayam mati Kok ayam tidak tahu Proses itu Jemaat Tanda-tanda Kerajaan sorga Itu mesti ada Di sini Tidak ada Tanda kerajaan sorga Tanpa kasih Keberpihakan Harus ada Di sini Itu Tuhan Mau begitu Tidak suka Marah-marah Terian kecil Menyanyi begitu Di sini ada Tuka marah-marah Sedikit-sedikit Marah Sedikit-sedikit Marah Sedikit-sedikit Marah Marah kok sedikit-sedikit Dalam gereja Itu jangan terlalu suka Marah-marah Eh Jemaat Buat baik Itu yang susah Jemaat kita berlomba-lomba Bikin baik Bikin tidak baik Itu gampang Tinggal angka maik lempar Satu oras Bakal lagi Kita bikin baik-baik Supaya Maksud Tuhan Itu ada Tanda-tanda Kerajaan Allah Jadi di sini Botom berproses Di situ Berdipunama apa Satu, dua, tiga Jemaat Apakah tujuan Tuhan Bisa bergeser Bisa Tujuan Tuhan Bisa bergeser Oleh karena Tujuan kita Oleh karena Tujuan Dulu Bukan soal Ayam lain Ini soal manusia Untuk jadi Pendeta Gemit Ini ada Mamam pendeta Kami mau jadi pendeta Gemit itu Pas mau ditabiskan Kami tanda tangannya Satu surat Bersedia Ditempatkan Dimana saja Di seluruh wilayah Pelayanan Gereja Masehi Injil Di Timor Tareklop Doa Buka Di situ Wih Wih Waktu Penempatan Pertama itu Beta Beta Pribadi Penempatan Pertama Di Sabu Barat Mesara Wih Tahu Itu Berjadi Pendeta Pelayanan Itu Ngeri Pernah Satu Waktu Itu Beta Pimpin Ibadah CD Itu Satu Hari Delapam Belas Kali Maka Ditambah Mahkam Puji Waktu Orang Lihat Dia bilang Ini Pendeta Ini Memang Pendeta Yang Macam Begini Ini Cocok Di Sini Cocok Di Pas Satu Periode Dipindahkan Kita Situ Kita Pindah Di Satu Tempat Yang Lebih Dibawa Lagi Soal Fasilitas Jangkauan Dan Lain Lain Terus Kita Pikir Begini Masa Pendeta Yang Begini Ditempatkan Di Masa Pendeta Begini Ditempatkan Di Disitu Kita Mengerti Tujuan Tuhan Bisa Bergeser Ketika Kita Mulai Merasa Diri Pantas Mulai Merasa Apa Waktu Kita Mulai Merasa Diri Pantas Perlahan Tujuan Tuhan Yang Baik Itu Mulai Bergeser Pada Tujuan Kita Lama Lama Bukan Tuhan Pakai Kita Kita Yang Pakai Tuhan Lama Lama Yang Kita Punya Mau Yang Kita Paksakan Untuk Jalankan Dan Bukan Tuhan Punya Mau Amin Jemaat Ini Jemaat Kalau Jemaat Satu Pendeta Dan Suka Satu Pendeta Bapak Ibu Pendeta Disini Tolong Jangkas Pindah Bukan Pumama Pendeta Kenapa Kita Masih Sementara Membangun Oh Dia Kepala Tukar Jadi Kalau Dia Pindah Itu Kalau Ada Suka Tapi Kalau Tidak Suka Pikan Tuhan Tujuan Tuhan Itu Seringkali Bergeser Karena Tujuan Siapa Tujuan Kita Kenapa Tujuan Kita Karena Kita Mulai Merasa Pan Pan Jemaat Sudah Pemilihan Majelis Jemaat Pendeta Diakin Sudah Pelajar Sudah Mantap Ada Berapa Rion Dikemai Bada Berapa Dua Berapa Pakai Bahasa Sabu Kadang-kadang Waktu Proses Pemilihan Ini Ini Jemaat Ini Kadang-kadang Pilih Dia Kenapa Dia Kok Dia Yang Ada Oto Sumpah Kalau Ada Acara Tinggal Pakai Ibu Oto Jadi Bukan Harap Itu Bukan Harap Tuhan Harap Ibu Akhirnya Ada Yang datang Menghadap Pendeta Mama Pendeta Sebenarnya Kita Sene Mawa Ais Semua Su Usul Karena Dengar Itu Kalimat Atau Sendiri Om Jemaat Tuhan Panggil Kita Bukan Karena Kita Bisa Bukan Karena Kebaikan Bukan Karena Tidak Kau Ini Lagi I Kena Itu Apa Lo 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 Terlalu Ini Tadi Kalau kita Pimpin Pujian Di Sinta Ada Anak-anak Muda Yang Suka Juga Gitu Tapi Berbagi Kisah Saya Mau Kestau Kalau Baru Pertama Kali Pimpin Pujian Orang Bisa Suruh Orang Berdoa Berkali Kali Di Grup Itu Akan Bilang Aduh Tolong Tolong Aduh Tolong Aduh Ini Pertama Kali Mohon Aduh Dukungan Tolong Tolong Itu Sering Dikasih Kesempatan Dikasih Kesempatan Dikasih Kesempatan Lama-lama Tidak Berdoa Waktu Baru Pertama Kali Dikasih Kesempatan Dia Langsung Doa Abis Dia Mulai Kutau Tuhan Pasti Buka Jangan Lebih Kuat Tiga Empat Kutau Tuhan Apa Pasti Buka Apa Asal Asalku Hidup Suci Apa Kutau Kutau Tuhan Pasti Buka Apa Waktu dia Pimpin Abis keluar Sambal bilang Aduh Bagus Bagus Mantap Bagus Ini ke bunda Jumbo Namanya Tadi Bagus Bagus Nanti Seulang Ulang Seulang Ulang Tidak Berdoa Lai Datang Langsung Bilang Gimana Tini Dia Langsung Mulai Kutau Tuhan Tidak 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 Tiada Tuhan atau sudah bergeser Pada tujuan kita Aneh Itu pertama Untuk cek kita tetap di batuk karang yang teguh Pertama periksa apa? Periksa apa? Apa? Tujuan Tuhan Tujuan Tuhan bisa bergeser ketika kita mulai merasa Kedua Ada tujuan Tuhan Tapi Tuhan tidak membiarkan kita pergi dengan kosong Tuhan berikan kepada kita Karunia Karunia Sama-sama Satu, dua, tiga Lebih kuat Karunia Karunia terbagi atas dua bagian Apa? Satu Karunia motivasi Sama-sama Yang kedua Karunia manifestasi Karunia motivasi itu seperti berhutbah Mengajar Pimpin pujian Mendampingi orang Itu karunia motivasi Karunia manifestasi itu misalnya Dia doa kesembuh orang Dia bicara dalam bahasa roh Menerjemahkan bahasa roh Kedua karunia ini sama Dia punya derajat Dipakai untuk pembangunan jemaat Tuhan tidak pernah panggil kita pergi untuk tujuannya Dengan kosong Ada karunia Karunia Persoalan kita hari ini adalah Banyak orang tidak menemukan karunia Apa yang Tuhan taruh pada dirinya Dan dia sibuk dengan orang lain Pung karunia Jemaat Ada orang yang dia tiap hari Hanya menilai Orang sapung karunia Ada Yang ketika dia dengan orang Menyanyi di gereja Menyanyi macam kepimpin coju Paksa diri Pernah Pemukan dulu Kita punya karunia Apa karena Itu yang akan dipakai Amin Ada orang yang tahu menyanyi Tapi tidak pernah menyanyi di gereja Nanti pendeta dari Mindur bilang Ada solo Panduan suara Vokal group Belum Tapi tiba-tiba bilang begini Ketua Majelis Dan Gubernur Senggara Timur Akan beribadah bersama-sama Di jemaat Kemah Ibadat Air Nona Solo dia Duet dia Vokal group dia Panduan suara dia Kata sambutan dia tadi Itu dia pun nama Karunia Makam Puj Disini ada Nggak ada disini Bisa tunjuk amin dia Saudara-saudara Kalau saudara-saudara bilang Batu karang yang teguh Pertama tadi apa Tujuan Tuhan Itu mesti diteguhkan Tujuan Tuhan itu Dengan Pakai karunia-karunia Yang Tuhan kasih di kita Amin kok Ada pakai itu karunia Kenapa suara hilang Besok itu berapa yang menyanyi Di malam puji-pujian Berapa yang menyanyi Empat Oh empat banyak Itu dong nanti suruh menyanyi Di gereja Tapi pimpin menyanyi Di gereja juga Ada yang separuh Ini memang aneh Aneh betul-betul Dom Pidon tentukan Kembali pendeta-pendeta Nanti sebelum firman Mesti kita Sebelum itu Ada-ada Itu Itu Vokal group Api itu Pemen suara api itu Ada yang Pimpin menyanyi Abis langsung pulang Ada-ada Ada juga begitu Itu yang dipunyai Batu karang itu Eh Naksa Kirim orang duluan Lapor Menyanyi abis Kalau lu kok Ada Jemaat Dua hari lalu Kita ada di Manado Berhutbah di satu gereja Dan sementara Membangun Ada dua poin yang kita bilang Tentang pembangunan Yang pertama Sudah bangun Bagus-bagus Satu gereja Sudah bangun Bagus-bagus Satu gereja Masuk Sama-sama Satu, dua, tiga Masuk Bukan bangun habis Keluar Karena ada yang ibadah Tidak sampai habis Dia duduk di Duduk di Apa Lalu kita bangun gereja Supaya dia duduk di luar Bangun habis Masuk Bukan bangun habis Yang kedua Beta bilang begini Beta tanya jemaat Atau sudah beta tanya disini Saya Jemaat Kemaat ibadah ini berapa kakak Kira-kira Saya tidak usah hitung Dari satu Terlalu detail Karena tidak usah saya Berapa Seribu Beta mau tanya Yang dari seribu Paling banyak Kontrako Paling banyak tinggal di rumah sendiri Paling banyak Kontrako Satu rumah sendiri Pertanyaan terakhir Waktu tinggal di rumah sendiri itu Itu rumah potong kerja sendiri Atau kumpul Semua orang sabu Yang di kota kupang Kau bangun itu rumah sendiri Bangun sendiri Amin Terlahir Saya mau bilang begini Pendeta Yandi Bisa bangun rumah sendiri Ibu pendeta Bisa bangun rumah sendiri Pak David Bisa bangun rumah sendiri Ibu Lura Bangun rumah sendiri Seribu orang Berkumpul Bangun satu rumah Sama bisa Masing-masing bangun rumah sendiri Bisa kau tidak Lalu seribu orang Bangun satu rumah Bisa kau tidak Apa Bisa kau tidak Nah itu kita Soal sekarang Menelola kebersamaan Jemaat Tahu kau tidak Di semua jemaat Di seluruh dunia ini Ada saja yang Dia tiap hari Hanya protes saja Ada Ada Disini juga ada Ada yang rapat Dia hanya bertanya saja Tanya begitu rupa Sampai jawab kembali Dia pun bertanyaan Ada Majelis satu jemaat Ada yang rapat Ada Omong ada Pas kerja Oh disini juga ada Ada yang usung Sayang banyak Tapi tidak pernah Sumbang Ada Ada juga Ada yang Waktu kita kerja Dia tidak ada Pas makan Oh ada juga Wih repot juga Ada yang dia Hanya mau Bungkus Apa Apa Oh ada juga Dia bawa kantong plastik Saudara lihat Kalau kita tidak pakai Karunia Karunia Kalau melayani Nanti yang jadi Ini begini Sambil kita merindukan Sesuatu yang besar Dan kita bilang Ini Daku karang teguh Dibungkus nasi Batu karang Mesti teguh Dengan menggunakan Itu karunia Karunia Sudah Tadi satu apa Tujuan Tuhan Bisa bergeser Ketika kita rasa Yang kedua Waktu Tuhan Panggil kita Untuk tujuan Tuhan Dia lengkapi kita dengan Dengan Ketiga Kita ukur ini Dengan begini So ada tujuan Tuhan Ada karunia Karunia Tapi kemudian Tuhan izinkan Ada orang lain Di sekitar kita Supaya kita Belajar Dari mereka Supaya kita apa Tuhan itu besar Atau kecil Kenapa suara kecil Tuhan besar Atau kecil Karena terlalu besar Tidak ada satu orang pun Yang bisa pahami dia Secara utuh Dia butuh Telinga untuk mendengar Dari orang lain Tidak ada satu orang pun Yang selesai Dengan Tuhan Tidak ada Dia butuh orang lain Kedua Pengalaman Perjumpaan Tuhan Dengan seseorang Itu beda-beda Cara Tuhan berjumpa Dengan pendeta Beda Tuhan berjumpa Ketua Panitia Beda Tuhan berjumpa Seorang lansia Beda Tuhan berjumpa Seorang ibu rumah tangga Beda Tuhan berjumpa Seorang yang jual tuak Beda-beda Supaya waktu kita Bersama-sama berkumpul Dalam sebuah persekutuan Dan berbagi Kisah perjumpaan Kita bilang Ternyata Tuhan itu Terlalu luar biasa Jangan pengalaman Perjumpaan Sama saja Jangan Kalau pengalaman Perjumpaan Kita sama saja Sama dengan saya Dan Pak David Kami dua nonton film Sama-sama pulang Kita dua cerita ulang Itu film Biar karena ada perbedaan Kita dipanggil Untuk menjadi satu Bukan dipanggil Untuk menjadi seragam Menjadi satu Dan menjadi seragam Itu beda Menjadi satu Berurusan dengan pengenelaan Menjadi seragam Itu yang kebesok Paduan suara ini Kita mau menyanyikan mana Bukan persoalan Di menyanyinya Dan persoalan Di depun baju Mau tampil Polos Komotif Pakai kancing Atau lepas Stripe disini Kita keseret disini Itu kan kita Pusingnya disini Itu seragam Dibu Nama Gereja itu Pengelolaan Persekutuan Biarkanlah kita mendengar Ada orang yang Di dalam gereja Tidak mau dengar Orang lain Dia teguh Di depur kendirian Ada Ada Siapapun Bapak Angkat tangan Mau teguh itu Teguh juga mendengar Dari orang lain Punya pengalaman Perjumpaan dengan Tuhan Tidak ada orang selesai Tidak ada Kita tiap-tiap hari Bergumur Belajar Seterusnya Satu persatu Jemaat Yang Tuhan Panggil orang-orang Untuk melayani Tuhan itu Abraham Ayub Disini ada nama Abraham Abraham siapa Ayub pada Pastinya suatu Kamu maksud Ayub Di bawah Ayub toh Jangan om Nanti dia biasa Dia biasa urus Buka tepi Jemaat Abraham Abraham D.A. Ayub itu Pengusaha Sama-sama Pengusaha Tuhan pakai Jadi ada kiosk Tuhan pakai Bukan belum ada kiosk Berdoa Sok ada kiosk Tidak pergi gereja Bukan itu Tuhan pakai Tuhan pakai Ruth Disini ada nama Ruth Biasa dia Pembanggilan Sabu Ina Ina Sapa Disini ada Nekorong Sapa Ruth itu Hanya seorang TKW Bekerja di Perkegunan Milik Boas Tuhan pakai Tuhan pakai Esther Disini ada nama Esther Esther Sapa Dia pun nama Sabu Sapa Ete Esther itu Jemaat Esther itu Hanya seorang Terserta Lembar Ratu Kecantikan Sejaga Mis Misapa Misapa Aseros itu Sudah tidak mau lagi Dan depu istri Nama Nama Ini tahun depan CCA CCA Depu istri Nama Wasti Dikumpulkanlah Perempuan Perempuan Cantik 127 Provinsi Dari wilayah Asia Sampai Asri Afrika Perempuan Cantik Semua Bukan Sama Dari Cantik Cantik Semua Tuhan pakai Dia ikut Lomba Tuhan pakai Tuhan pakai Daud Disini ada nama Daud Daud Sapa Cari Cari Satu orang Dari Anak Anak Isai Untuk Ganti Sama Saul Dia pun Bapak Tidak Yakin Sendir Tapi Tuhan pakai Dia Tuhan pakai Salomo Saya yakin Disini tidak ada Nama Salomo Ada Ada Salomo Siapa Mantap Salomo itu Raja Tuhan pakai Raja Jemaat Alkitab Catat Tiga Hal yang Paling Dicari Oleh Laki Laki Salomo Punya Semua Pertama Jabatan Jabatan Salomo Apa Raja Kedua Harta Apa Pendapatan Emak Di jaman Salomo Itu Perak Tidak ada Harga Kalau Perak Tidak ada Harga Jangan Bawa Memang Kita punya Muti Itu Tidak Pak Itu Gelang Besi Tidak Pak Emas Apa Emas Pendapatan Emas Salomo Pertahun Yang Dibawa Oleh Sodagar Sodagar Di luar Persembahan Para Bupati Yang Dia Dapat Itu 666 Talenta Satu Talenta Berat Kurang Lebih 34 Kilogram 666 Berarti 666 34 Maka Pendapatan Emas Selama Pertahun Kira Kira 23 Ton Emas Kita Pun 10 Gram Saya Pakai Sebuah Pikir Dia 23 23 Cincin Trap Penuh Disini Baru Sengaja Bilang Ada Ampa Ol 23 Ton Wanita Wanita Sama Sama Disini Ada Wanita Tidak 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 Salomo Puh Istri 700 Berapa Tambah Gundih 300 Berapa 700 Sama 300 Berta Yakin Nama Seper Bia Tidak Kena 1000 Pasti Sule In In Nama Sapa Lai Kalau Satu Hari Dia Dengan Satu Orang Dari Istri Istrinya Satu Hari Satu Maka Dia Butuh Kurang Lebih Tiga Tahun Baru Terputar Kembali Sampai Istri Pertama Itu Sampai Itu Super Milu Berikut Jaman Tapi Kalau Alkitab Bilang Salomo Ada 700 Istri 300 Gundih Itu Dia Punama Inform Masih Sama Sama Inform Alkitab Terdiri Dari Inform Inform Dan Ajaran Biasanya Gereja Tuhan Jadi Rusak Itu Karena Orang Bikin Inform Inform Jadi Ajaran Tuhan Yesus Punya Murid 12 Itu Inform Jadi Kalau Ibadah Pilih Penatua 13 Tidak Apa-apa Tidak Usah Bangun Protok Kenapa Tuhan Yesus 12 Kamu 13 Kamu Tidak 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 Tuhan Yesus Dibaptis Di Sungai Jordan Inform Inform Tidak Usah Kumpul Uang Banyak Banyak Pinjam Di Petugas Koperasi Hanya Untuk Mempibaptis Ulang Di Yaktinus Kenal Petugas Koperasi Disini Kenal Dura Hari Anet Mingguan Kita Selama Punya Istri 700 Gundik 300 Inform Inform Bukan Ajaran Jangan Sampai Ada Kawindo Dibilang Kenapa Selama Bisa 700 Bukan Bermudua Kamu Sumpah Marah Lagi Eh Empat Nama Ini Petrus Yakobus Yohanes Andriah Sama-sama 1 2 3 Disini Ada Empat Nama Petrus Sapa Petrus Sapa Lawat Lawat Yohanes Yohanes Sapa Yakobus Andreas Kok Empat Nama Semu Tunggu Satu Orang Jemaat 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 Hanya Nelayan 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 Kecil Di Galilea Tuhan Pakai Nelayan Nelayan Kecil Di Galilea Tuhan Pakai Lewi Disini Nama Lewi Lewi Siapa Lewi Itu Pemungu Cukai Roma Menaksir Pendapatan Satu Wilayah Di Lelang Jabatan Terus Sapa Yang Piko Kumpul Itu Boleh Makan Dari Situ Kirim Sapa Rupi Roma Itu Itu Manusia Begitu Paling Dibenci Dalam Masyarakat Yahudi Tuhan Pakai Tuhan Pakai Simon Orang Selot Disini Nama Simon Simon Sapa Simon Orang Selot Itu Dia Politisi Anggota Partai Politisi Memangnya Simon Disini Politisi Juga Eh Tuhan Pakai Eh Jemaat Lewi Dan Simon Lewi Mengabdi Kepada Roma Simon Anti Roma Kalau Doran Dua Ketemu Di Luar Tuhan Yesus Dia Subah Kubun Lama Tapi Tuhan Yesus Bisa Kasih Ketemu Dua Orang Dengan Semangat Yang Sangat Sangat Bertentangan Tuhan Bisa Ketemu Dua Dari Di Gereja Berinti Dia Bisa Kiri Kiri Berinti Berinti Tuhan Mas Bisa Tuhan Pakai Onisimus Ada Nama Onisimus Onisimus Apa Dia Tinggal Di Roi Dua Juga Onisimus Itu Hanya Budak Yang Bekerja Di Perkibunan Milik Filemon Tuhan Pakai Supaya Dua Kumpul Itu Bagi Yang Orang Punya Perjumpaan Yang Bisa Amin Setiga Satu Tadi Apa Tujuan Kedua Apa Ketiga Apa Belajar Keempat Fokus Sama 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 Apa Fokus Kenapa Fokus Dalam Gereja Itu Sedara Karunia Karunia Ini kan Beda Beda Kita Belajar Orang Beda Beda Juga Pendeta Yandi Tidak Perlu Sama Seperti Ibu Pendeta Ibu Pendeta Tidak Perlu Sama Pendeta Yandi Tidak Perlu Sama Kita Dengan Yang Tadi Main Disini Masing Masing Fokus Saja Yang Dia Karunia Dan Pelayanan Itu Cukup Kenapa Serius Begitu Pendeta Yandi Tidak Perlu Tau Main Alat Musik Semua Tidak Perlu Dia Cukup Tau Perhatian Nanti Dilengkapi oleh teman-teman Ini Orang Tanya Pendeta Pendeta Yandi Yoh Bisa Alat Musik Bisa Tapi Hanya Satu Apa Itu Itu pun Alat Musik Saksofon Bukan Apa Livri Kiri Kanan Kiri Kita Tidak Perlu Tau Semua Jemaat Kepintaran Itu Terbatas Bodoh Itu Tidak Ada Batas Melele Saja Melele Melele Makanya Di Kupang Ini Kalau orang Tau Bodoh 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 Jadi Tidak Ada Satu Orang Dalam Gereja Yang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Supaya Kita Fokus Yang Kita Tau Masih Masih Yang Dia Punya Jemaat Ada Satu Waktu Membangun Satu Membangun Empat Gereja Di Tempat Pelayanan Waktu Perhadapan Panitia Terus Tidak Bila Begini Jemaat Jemaat Pembangunan Ini Gedung Ibadah Ini Berhenti Waktu Kamu Bertengkar Stop Terlalu Mahal Itu Pertengkaran Kalau pakai Perhadapan Panitia Untuk Pertengkaran Bersengkar Tidak Pakai Perhadapan Panitia Langsung Saya Bertengkar Kenapa Orang Tukang Bertengkar Saya Bilang Karena Di Panitia Itu Ada Seksi Konsul Itu Dia Biasa Urus Apa Misalnya Dia Masak Kua Kua Apa Ibu Fokus Saja Di Kua Ibu Jangan Berhenti Masak Kua Asam Urus Orang Cor Baton Biasanya Bakalai Panitia Karena Yang Urus Kua Asam Dia Urus Orang Cor Itu Dia Pun Bakalai Disini Ada yang Bagi itu Yang Tidak Urus Orang Dia Sibuk Orang Buk Kerja Ada Ada Banyak Kosa Diki Ada Ada Disini Ada Bermak Pake Baju Anda Fokus Saja Dengan Kita Punya Fokus Masih-masih Kalau fokus Aman Kita Ini Sering Tidak Fokus Repot Itu So Empat Berapa Jadi Kita Masih Tetap Tegudi Yang Kita Punya Kalau Tidak Yang Kita Satu Tadi Apa Dua Tiga Empat Lima Lakukan Hal Hal Yang Berarti Sama 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 Ada Tujuan Tuhan Dia Lengkapi Kita Dengan Karunia Kasih Kesempatan Kita Belajar Dari Orang Lain Fokus Tetapi Fokus Itu Lakukan Hal Yang Berarti Amin Ini Tidak Untuk Dilakukan Tidak Untuk Dilakukan Ini Depo Nama Berbagi Cerita Tidak Usah Pakai Di Kemah Ibadah Tidak Usah Ini Berbagi Cerita Betul Di Jemaat Jemaat Tempat Betul Layani Betul Biasa Bila Begini Jemaat Panitia Hari Raya Gerejawi Berhenti Bikin Tarek Tambang Tidak Usah Nanti Karena Terumah Saya Bikin Karena Separi Yang Datang Ikut Tarek Tambang Itu Ada Mabok Belum Bukar Di Luar Situ Tidak Usah Bola Foli Tidak Usah Nanti Gereja Itu Berarti Bukan Sekedar Keramaian Dia Mesti Bikin Lomba Menyanyi Kidun Jemaat Dari Nomor Satu Sampai Nomor 478 Nah Itu Berarti Supaya Waktu Kita Menyanyi Bidang Makin Dekat Tuhan Kepada Dari Waktu Waktu Salih Menyanyi Oke Stop Ada Yang Kita Menyanyi Dia Tidak Menyanyi Kan Dia Hanya Begini Bukan Karena Rohan Tidak Tau Makanya Bikin Menyanyi Kidun Jemaat Kok Dia Tau Supaya Lagu Rohan Tidak Tau Mak I So Menyanyi Jemaat Saya Kasih Tau Yang Singer Singer Besok Jual Menyanyi Saya Tau Tapi Bukan Untuk Besok Ini Dijemaat Berta Layar Bet Kestero Kamu Kalau Menyanyi Kurangi Dan Bila Perlu Diadakan Kurangi Bila Perlu Diadakan Ini Lagu 5 Menit 4 Menit Itu Dia Tua Hati Apa Menyanyi Itu Menyanyi Hati Berilam Nah Kalau Berlaku Hati 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 Lakukan Yang Berarti Supaya Menyanyi Orang Menyanyi Hati Hati Satu Satu Saat Kita Masih Melayani Di Sab Kita Menyanyi Menjelang Pas Itu Lagu Kita Bilang Kepada Ada Orang Satu Guru Satu Dan Kita Bahasa Inggris Kita Menyanyi Lagu Bahasa Inggris Kita Masih Ingat I Don't Know Why Jesus Love Me Mantap Tuk Disini Ada Orang Sabu Kalau Air Gula Pakai Bahasa Sabu Bilang Kami Menyanyi Mama Mama Tua Sama Duduk Di Muka Baru Kami I Don't Why Jesus Love Me Ini Mama Mungkin Pendeta Ada Harus Dia Minta Jadi Tolong Berarti Jangan Sedikit Sedikit Huu 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 Tom Tom Dum Itu Tidak Ada Arti Melakukanlah Yang Berarti Supaya Orang Pulang Dia Membawa Sesuatu Tetap Tidak Jangan Tetap Tidak Tidak Amin Selima Satu Dua Tiga Empat Lima Melakukan Hal Yang Enam Enam Sesungguhnya Efek Kalau Orang Tetap Sebagai Batu Karang Yang Teguh Maka Ini Keenam Dia Mengalami Kedewasaan Spiritual Dewasa itu Ada Tiga Ada Berapa Satu Dewasa Biologis Dewasa Apa Dewasa Biologis Itu Hari Kita Pemberat Badan Hanya 37 Sekarang 73 Itu Dewasa Biologis Itu Hari Kita Pakai Celana Nomor 27 Tidak Masalah Perut Rata Saja Sekarang Perut Macam Ada Tiga Satu Disini Satu Disini Itu Dewasa Biologis Siapapun Bisa Begitu Makan Tidur Makan Tidur Makan Tidur Cocok Kedua Dewasa Psikologi Dewasa Apa Dewasa Psikologi Tidak Tergantung Umur Dan Berat Badan Umur 40 Tahun Maka Disini Ada Sedikit Sedikit Tersinggung Ada Dia pun Nama Sabu Ketiga Dewasa Iman Dewasa Apa Dewasa Psikologi Itu Kira Begini Ada Anak Umur 3 Tahun Ada Meja Berat 10 Kilo Anak Umur 3 Tahun Bisa Pikol Meja 10 Kilo Bisa 17 Tahun Kemudian Itu Anak Umur 20 Tahun Bisa Pikol Meja 10 Kilo Yang Berubah Anak Atau Meja Itu Dewasa Psikologi Itu Dewasa Iman Tidak Meminta Beban Menjadi Ringan Dia Meminta Baku Yang Semakin Orang Dewasa Psikologi Orang Dewasa Iman Tidak Akan Pernah Meminta Masalah Berubah Karena Dia Tau Kalau Tuhan Ijinkan Masalah Tuhan Tahu Seberapa Kuat Dia Tidak 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 Usah Om Saya Lihat Yang Minimum Masalah Semua Masalah Ialah Kesenjangan Antara Harapan Dan Kenyataan Harapan Menikah Umur 28 Sekarang 34 Harapan Menikah Dengan Dia Kenyataan Demikian Kita Pun Teman Di Sengok Macam Teman Dia Disini Jangan Apa Gitu Jangan Disini Jangan Tunggu Tunggu Jangan Jangan Karena Itu Dengan Orang Yang Dewasa Spiritual Spiritual Hampir Hampir Dia Tidak Meminta Orang Lain Berubah Tapi Siapa Berubah Kadang 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 Kita Terlalu sibuk Minta Orang Lain Berubah Sampai Lupa Lupa Diri Sendiri Disini Ada Yang Mata Sibuk Orang Lain Tapi Lupa 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 Diri Sendiri Ada Dia Tidak Mau Dia Tua Anak Isaf Rokok Tapi Sedikit Sedikit Bukan Johnny Bakar Memang Johnny Datang Sustanya Bapak Disini Ada Anak Sapa Pembak Jujur Sajibu Cunggu tangan Nanti Bapak Bapak Jemaat Hal itu Serius Spiritualitas Itu gerakan Dari dalam Ke luar Bukan Dari luar Ke dalam Yang di dalam Itu apa Yang di dalam Itu teologi Apa Yang ke luar Itu etika Apa Perjumpaan Teologi Dan etika Itu dia pun Nama Spiritualitas Contoh Ada Sampah Orang yang Spiritualitasnya Dewasa Dia lihat Itu sampai Dia amai Saja Buang Gerakan Dari dalam Keluar Yang dari Luar ke dalam Itu ada Sampah Disitu Dia datang Dia bilang Begini Kawan Tas peta Angkat Foto Itu dia pun Nama Pencitra Karena gerakannya Dari luar Ke dalam Bukan dari Dalam Ke Orang Dewasa Psikologi Tidak Menghitung Itu Dewasa Spiritual Tidak Menghitung Itu Apalagi Kita gabung Dengan Belajar Dari Orang Lain Kadang Ada program Strategis Jemaat Itu Bila Begini Pelatihan Ilmu Berhutbah Kalau kita Lakukan Hal yang Bermanfaat Pelatihan Ilmu Berhutbah Supaya Beser Seselah Cari Pentua Diakin Terus Undangan Datang Itu Bapak Tua Bila Mau Pelatihan Apa Begini Begini So Ampa Periode Aduh Ini Begini Begini Ampa Periode Ini Belajar Sama Sama Afal Belajar Ialah Kerubahan Tinggal Laku Dari Tidak Tau Menjadi Tau Dari Tidak Bisa Menjadi Bisa Ulang Belajar Ialah Kerubahan Tinggal Laku Dari Tidak Tau Menjadi Tau Dari Tidak Bisa Menjadi Bisa Dari Jauh Sedikit Sedikit Begini Begini Ampa Periode Mulai Dari Tugereja Ada Kita Sudah Kenapa Yang Begini Itu Oke Enam Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kedewasaan Spiritual Sedara Bisa Bayangkan Kalau Itu Terjadi Sedara Kan Bilang Betul Batu Karang Itu Sedara Jangan Batu Karang Kita Tadi David Lihat Ini Bunga Ini Bunga Tidak ada Pemilik Ada 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 Pemilik Bisa Kita Minta Ini Bunga Bagus Kalau tidak Ini Bonsai Bonsai Mantap Oke Kalau Jual Mahal Tidak Dengar Ini Bunga Yang Bagus Bagus Ini Bukan Tiap Ini Pemilik Di Sini Sapa Sapa Inah Sapa Tolong Panya Inah Cerita Dengar Bukan Bukan Minta Ini Dengar Sudah Sudah Tidak Dengar Jemaat Ini Bunga Yang Bagus Bagus Bukan Tiap Minggu Dia Bukan Tiap Minggu Berani Tiap Minggu Mati Dia Mesti Tinggal Tetap Disitu Jemaat Cuman Yang Disebut Batu Kanan Keputusan Untuk Bertunggu Dia Harus Yakin Dia Bertunggu Dimana Bukan Hari Dia Di Kemer Besok Dia Di Hendak Lusah Dia Di Pohon Dia Musah Mungkin Putusan Mau Bertunggu Dimana Kalau Dia Pindah 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 Repot Jemaat Perjalanan Bersama Tuhan Itu Perjalanan Yang Meneguhkan Kita Menemukan Jawaban Demi Jawaban Bukan Sekitar Ternyata Pertanyaan Jawaban Sama-sama Dulu Nuh Disini ada Nama Nuh Memang bukan Dia yang kita Maksud Nuh Yang Itu Nuh Itu Tuhan Bila Begini Nuh Bikin Bakrah Nuh Tidak Bertanya Bapak Dia Kerjakan Saja Padahal Mesinnya Dia Tanya Tuhan Lalu Dimana Dia Kerjakan Nuh Nanti Bikin Dia Bertingkat Tingkat Kerja Nuh Tidak Tanya Dikerjakan Nuh Nanti Bikin Dia Kamar Banyak Banyak Nuh Mestinya Tuhan Orang Itu Pasangan Suami Istri Sebenarnya Bikin Ampa Secukup Nuh Tidak Tanya Dia Nanti Nanti Ketika Ayubah Itu Datang Baru Memengerti Ini Maksud Tuhan Nanti Ketika Tuhan Perintahkan Binakan Binakan Itu Mulai Masuk Masuk Baru Memengerti Dia Baru Paham Kenapa Mesti Bertingkat Tingkat Bayangkan Kalau Dia Tidak Pakai Tingkat Dimupus Samping Kamar Itu Langsung Kandang Babi Kan Dia Ripet Oh Dia Mengerti Mesti Tingkat Tingkat Mulai Masuk Sudah Harimau Gada Singa Lebah Baru Menyerti Betul Mesti Berkamar Tamar Bayangkan Kalau Satu Kamar Yang Lebah Kan Dia Melakukan Saja Sudara Apa Yang Sudara Lakukan Supaya Sudara Betul Jadi Batu Kalang Disitu Tumbuh Disitu Jadi Bagus Orang Pindah Pindah Tiap Sibuk Membandingkan Di sana Ya Maaf Ibu Kalau Orang Banding Ibu 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 Senang Sebentar Pulang Dari Sini Suami Bilang Ina Kenapa Ina Tidak Sama Ibu Di Sebelah Kita Kita Bisa Babu Kenapa Tidak Sama Lupin Bisa Langsung Nah Begitu Pastikan Disini Amin Kok Itu Sudah Enam Maal Sekarang Sudara Kita Mulai Tadi Dengan Iman Iman Itu Kemudian Menolong Kita Untuk Ukur Masih Ada Tujuan Tuhan Di Kita Tidak Karunia Karunia Kita Tidak Fokus Ini Kita Ini Ada Lakukan Hal Yang Berartiku Tidak Ada Orang Ini Yang Tanya Tanya Ini Kadang Kadang Tanya Ini Bukan Karena Kita Tidak Bisa Jawab Tapi Tanya Barang Deto Penting Pendeta Itu Hari Waktu Bindakan Bindakan Itu Masukkan Tuhan Bisa Bedakan Kita Bisa Bedakan Kalau Yang Besar Gajah Ini Kan Bisa Tahu Gajah Jantan Dan Gajah Ayam Jantan Dan Ayam Tapi Kalau Kutub Tanya Itu Supaya Sudah Bikin Yang Berarti Berarti Tidak Ada Pendeta Bisa Jawab Pertanyaan Juku Dia Mau Mengerti Pendeta Yang Di Duduk Pikir Boto Mau Belajarkan Mana Yang Boten Tau Lebih Sedikit Dari Yang Untung Tau Jadi Kalau Sampai Satu Orang Dirasa Dia Tau Semua Itu Paling Bodoh Sudah Siapa Yang Tau Dia Pembulu Kumis Berapa Ada Yang Tau Itu Meng Kumis Apalagi Tetangga Pembulu Kumis Jadi Barang Yang Kita Tidak Tahu Lebih Banyak Dari Yang Kita Tau 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 Fokus Sudah Tau 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 Melakukan Yang Terbaik Sudah Jadi Berkat Sedikit Kalau Itu Semua Terjadi Jangan Lagu Jadi Berkat Oh Tuhan Hidupku Apa 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 Dila Apa Kenapa Hidup Ini Akan Ada Satu Waktu Sudah Tidak Berdaya Lagi Mungkin Karena Sudah Sakit Mungkin Karena Kecelakaan Atau Apa Tapi Sudah Itu Bapak Tua Memang Tua Sudah Diberka Sudah Jangan Dari Berdaya Sampai Tidak Berdaya Tidak Pernah Jadi Apa Hanya Jadi Beban Saja Akhirnya Satu Kali Dia Bermuncul Di situ Orang Buk Buk Beban Se Muncul Hidup Disini Ada Jadi Beban Ada Disini Yang Sedikit Sedikit Yang Bayar Tahan Pinjam Seratus Jadi Buangkan Sedikit Tuhan Menolong Kita Selamat Untuk Panitia Dari Tuhan Dari Panitia Dari 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 Dari